Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official Teman-teman, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin Ustadz Nuruddin Teman-teman pasti sudah tahu ya Siapa Ustadz Nuruddin ini Beliau adalah Ustadz yang menjadi lawan debat Pak Guru Gembul beberapa bulan yang lalu Dan Masya Allah beliau bukan hanya menguasai panggung Tetapi juga beliau menguasai ilmu-ilmu yang menjadi tema debat pada saat itu Sehingga kita yang menyaksikan dapat menilai dan menyimpulkan Siapa yang lebih unggul dalam perdebatan tersebut Tentunya kita tidak mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah Dan juga kita tidak ingin merendahkan salah satu peserta debat tersebut Tetapi kita sebagai orang awam ingin mencari kebenaran dan hikmah dari perdebatan tersebut Tentunya kita ingin mengambil ilmu dari kedua peserta debat tersebut Dan kita menyaksikan keilmuan siapa yang lebih luas Yang jelas sumber dan referensinya Tentunya yang dapat dipertanggungjawabkan Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami Itu tidak ada pada Pak Guru Gembul Dan juga kita ucapkan Alhamdulillah Dengan adanya perdebatan tersebut Kita bisa mengetahui ternyata Ada seseorang yang keilmuannya luar biasa Dan tidak diragukan Karena setiap apa yang disampaikan oleh beliau Selalu menyertakan dalil Selalu menyertakan sumber dan referensinya Dan juga kita berterima kasih kepada pemilik channel-channel besar Yang telah memberikan panggung kepada Ustadz Nuruddin ini Sehingga bisa mengimbangi channel-channel konten-konten yang bisa merusak akidah kita Salah satunya konten atau video berikut ini Kita hitungan aja Tuhan ada jutaan Tuhan ada jutaan Agama ada lebih banyak lagi Dari jutaan Tuhan, dari jutaan agama Kita asumsikan yang benar satu Pilihan dalam konten-konten pilihan lu aja Belum tentu benar Gak ngerti gak? Misalnya gue beragama nih Tuhannya ada jutaan Agamanya ada jutaan Bilanglah yang benar dari antara ini tuh cuma satu Gue disuruh milih satu nih Ya gue milih satu deh Pilihan gue benar tuh satu banding berapa juta Lo ngerti gak sih maksud gue? Tapi kan ada pilihan Iya, tapi kan gak lebih baik Ngerti gak lo? Iya ada pilihan memang, ada pilihan Tapi maksud gue Itu juga belum tentu yang benar Menurut pemahaman Menurut pemahaman Metode pemikiran ilmiah Yang lebih efisien adalah Pastiin dulu mana yang benar Baru dipilih Bukan gambling MBCD Yang mana yang benar ini Gue tuh lebih I'm the rational one in this case Karena anjing banyak banget nih Karena belum ada yang meyakinkan Gak dulu deh Gitu Gue bukan kayak Wah Untuk jaga-jaga Yang ini aja deh Ya, walaupun orang tersebut sangat bermasalah Tetapi banyak juga penontonnya Banyak juga subscriber followernya Jadi untuk mengimbangi atau memerangi konten-konten seperti itu Kita simak video dari Ustadz Nuruddin Kita saksikan, kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Nuruddin Cuma pilihannya Oke Zatuan itu ada Cuma kan ada banyak opsi Tuhan nih Di kehidupan kita nih Ada yang Paganisme juga ada Ada yang menyembah Maradona Karena itu ada juga Ada yang menyembah Sarukan gitu Ada yang menyembah K-pop gitu Ada yang menyembah Mungkin ya ya Dengan keyakinan-keyakinan berbeda Kenapa Allah? Bagus, bagus Ini pertanyaan bagus ya Dan saya kira banyak orang di luar saya yang pertanyakan hal ini Dan saya berkali-kali Melihat tulisan atau Obrolan dari sebagian Dari kalangan mereka ya Yang suka mengajukan pertanyaan ini Saya jawab dengan jawaban yang sangat sederhana mas Nih Jawaban ringkasnya begini Yang banyak itu bukan wujud Tuhan Tapi penjelasan manusia tentang Tuhan Saya ulangi mas Jadi mereka kan suka bilang Eh Tuhan itu kan ada banyak nih Tuhannya orang Islam beda nih Semua Tuhannya orang Kristen Tuhannya orang Kristen beda sama orang Hindu nih Ini ada Tuhan loh Orang-orang musyik juga beda Tuhannya Orang kompolitei seperti yang tadi mas Tuhannya beda-beda Mas yang beda-beda dan banyak itu Penjelasan manusia tentang Tuhan Bukan wujud Tuhan itu sendiri Wujud Tuhan mas satu Nih lihat Mas Ari ini bisa kita jelaskan dengan ragam penjelasan Mas Ari menurut istrinya Saya yakin beda dengan mas Ari menurut saya Yang baru ketemu beliau dua kali itu Betul? Mas Ari dengan salah Ini ada odis yang gak pernah ketemu mas Ari sama sekali Ditanya Bagaimana pendapat kamu tentang Ari untung Beda lagi Coba dia beda lagi tuh Nih lihat Malah menurut saya gak ada satu orang pun yang punya penjelasan yang sama dengan satu orang Ya terlepas dari itu ya Di poin saya begini Ini bukan berarti saya menyamakan Tuhan dengan mas Ari bukan Di poin saya Keragaman penjelasan tentang sesuatu Tidak bisa dijadikan alasan Bahwa sesuatu itu banyak gitu loh Paham gak? Mas Ari kan satu Penjelasannya beda-beda gitu loh Jadi anda jangan mengatakan Tuhan itu banyak Dari mana Tuhan banyak? Yang banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan Bukan wujud Tuhan itu sendiri Oh mirip itu dong yang orang buta megang gajah Nah tar dulu Sebentar sebelum kesana ya Sekarang begini Pasti ada yang nanya kan Ah waktunya kalau Tuhan itu satu? Oke kita jawab dulu Tapi sepakat dulu ya Bahwa kalau sekarang orang Kristen punya penjelasan tentang Tuhan Orang Islam punya penjelasan tentang Tuhan Agama punya penjelasan tentang Tuhan Disimpulkan Tuhan itu banyak Bukan Tuhan yang banyak Yang banyak itu adalah penjelasan tentang Tuhan Bukan wujud Tuhan ya Sekarang jawaban untuk pertanyaan Apa maksudnya kalau Tuhan itu satu? Emang itu penerahan yang logis kok? Sekarang begini Mas Ari Kalau Tuhan itu anggaplah ada dua Tuhan Anggap ya ada dua Tuhan Yang satu pengen alam itu ada Yang satu pengen alam itu gak ada Yang satu pengen hari untung itu tercipta Yang satu pengen hari untung itu gak ada Coba sekarang Berkonflik itu dua kehendak Tuhan Eh ternyata hari untung beneran ada Kata Tuhan yang A Tuhan yang A pengen hari untung ada Tuhan yang B enggak Hari untung jangan ada Berarti Tuhan yang benganggur dong Maksudnya itu dia punya kehendak Yang tidak terwujudkan dong Apapun aja dia sebagai Tuhan Betul gak? Nah itu kalau misalnya bertentangan Kalau bersepakat gimana? Oke kita sepakat menceritakan hari untungnya Kamu bagian sebagian perutnya Sebagian kakinya misalnya begitu Berarti kalau begitu Kekuasaan Tuhan tidak mutlak dong Terbatas dong Iya gak? Iya gak? Hanya menguasai sebagian Oke misalnya Tuhan yang satu menguasai sebagian alam Yang satu lagi menguasai sebagian yang lain Berarti Tuhannya yang A ini Hanya menguasai sebagian doang Yang B sebagian doang Masa sesuatu yang kekuasanya tidak mutlak Kayak kita itu sebut sebagai Tuhan Kan gak logikan Poin saya Mengatakan Tuhan satu itu Sangat senafas dengan akal sehat Dan kalau dikatakan Wah ada Tuhan banyak Bukan Tuhan yang banyak itu Penjelasan manusia tentang Tuhan Bedakan itu ya Banyak sekali contoh yang bisa kita Nih kopi sekarang Saya minum kopi Jelaskan kopi ini rasanya gimana Oh saya bisa menjelasin Ini nanti suruh minum Kemudian ngasih penjelasan Beda lagi Tapi kopinya satu kan? Nah ini maksudnya Keragaman penjelasan manusia Tentang Tuhan Jangan dijadikan alasan Bahwa Tuhan itu banyak Paham? Tapi disitu Pertanyaan lanjutannya Yang tidak kalah penting adalah Lu penjelasan yang mana nih? Yang otentik nih? Yang valid nih? Yang bisa kita jajikan Rujukan ini? Ada dua jawaban mas? Yang pertama ini satu Sudah dapet ya Sudah selesai ya Satu Sepakat bahwa Gambaran manusia tentang Tuhan Itu bukan Tuhan itu sendiri Oke Wujud Tuhan itu Satu Satu Ini satu ya Wujud Tuhan satu Bahwa kita gak menafikan Manusia itu sepanjang sejarahnya Memahami Tuhan secara beragam Kita gak menafikan itu Ya betul Manusia itu beda-beda Pemahamannya Sekarang pertanyaannya Mana penjelasan yang layak Kita jadikan pijakan Untuk mengenal Tuhan itu Ada dua jawaban Satu Pertama Sebelum Anda mengenal sesuatu Gini Yang lebih tahu tentang Suatu sosok itu Sebutnya sosok itu sendiri kan? Betul gak? Di logik lagi nih Yang lebih tahu sampeyan Masih sampeyan sendiri kan? Yang lebih tahu mas hari Mas hari sendiri kan? Walaupun hidup dengan istri Sekian puluh tahun Tapi yang paling Sosok terdalam Dari soal aduh untung Aduh untung sendiri Betul? Oke Sepakat ini Berarti kalau begitu Kalau kita pengen mengenal Tuhan Kita harus cari penjelasan Yang betul-betul Terbukti berasal dari Tuhan Karena Tuhan yang paling tahu Tentang dirinya kan? Iya kan? Nah Mana itu? Yang mana itu? Kita ini mas Kita bicara agama kita ya Di internal agama kita Dengan seluruh penghormatan kita Kepada umat agama lain Kita ini punya Tek suci mas Yang keilahiannya Bisa dibuktikan secara rasional Keotentikannya Bisa dibuktikan Dengan bukti-bukti Yang valid Saya pernah Jelaskan di podcast sebelum Masih ingat mas hari Kenapa kita itu Sekarang ini Quran ya Saudara-saudara sekalian Ini Al-Quran Yang ada di hadapan kita Tahu gak? Anda bisa memastikan gak Kepada kita bahwa ini berasal dari Tuhan? Bisa Saya sudah menulis buku Jadi membuktikan Al-Quran Sebagai kalam ilahi Memoporkan bukti-bukti rasional Bahwa Quran itu benar-benar firman Tuhan Secara rasional ya Karena gak perlu ketemu sama Tuhan langsung Untuk mengatakan Quran dan firman Tuhan Tapi secara rasional bisa dibuktikan Oke? Secara rasional Contohnya diantaranya yang paling mudah Seperti yang pernah saya bahas kemarin Nabi Muhammad itu Nabi yang ummi Layak rawa layak tub Gak membaca Gak menulis Gak pernah belajar filsafat agama Belajar sejarah Belajar para rabi Yahudi Penelitian Nasrani Tapi bisa mendatangkan kitab suci Yang berisikan informasi berlimpah Kabar orang terdahulu Kabar yang akan datang Penjelasan tentang Tuhan Dari mana itu? Ya kan? Kemudian berisikan tantangan kepada semua makhluk Ayo kalian kalau ragu Datangin aja yang semisal dengan Al-Quran Gak ada yang bisa lagi Itu dari mana kalau begitu bukan dari Tuhan? Ya kan? Kemudian mas Kita tuh bisa yakin sepenuhnya Bahwa Quran yang kita pegang sekarang itu Bacaannya itu persis sama dengan diajakan Samin Muhammad Dari mana kita bisa yakin itu? Karena Quran ini satu-satunya kitab suci Di dunia ini Yang diriwayatkan Melalui lisan yang sangat masif Dalam bahasa Arab Namanya Tawatur Jadi Mas Ari ini Kalau baca Quran sekarang Dari Muala Fatiha sampai Anas Bisa dipertanggungjawabkan keseluruhannya Kalau Mas Ari belajar sama yang ahli ilmu Kiroat Ini bacaan ini saya terima dari Fulan Fulan dari Fulan Fulan dari Fulan Fulan dari Fulan Fulan dari Fulan Sampai ke sahabat Sampai ke Nabi SAW Itu semua ada penjelasannya Bahkan ada satu disiplin ilmu tersendiri Cara bacanya ada disiplin ilmu tersendiri Ilmu Tajwid namanya Untuk memahami keragaman Bacaan Quran itu yang beda-beda itu Menghentikan sanatnya Ada ilmu Kiroat Nulisnya aja Saudara-saudara Cara nulisnya Itu ada ilmunya Mas Namanya ilmu Rasam Ilmu Rasam Pasti itu tahu Yang jurusan Al-Quran Quran itu dijaga keautentikannya Dengan cara begitu Dengan cara diriwayatkan Secara masif Dari generasi ke generasi Jumlahnya sangat banyak manusia itu Nah saya pernah kali Misalnya begini Mas Kalau Anda ragu Dengan keautentikannya Al-Quran itu Kalau sekarang misalnya Kita mendapatkan informasi Saya datang ke Jagakarsa Kemudian ada datang informasi Mas Ari Apa namanya Ada berapa jumlah Apa namanya Peserta audiens disini Saya belum datang Mas Ari bilang ada 20 orang Kemudian datang lagi Misalnya karyawan Mas Ari bilang Ada 20 orang juga Ada 20 orang Datang informasi yang sama tuh Datang lagi orang gede Karyawan Mas Ari bilang 20 orang Mas Tiga orang bilang kayak gitu Saya kira-kira ragu gak Ya enggak lah Sudah banyak Sudah banyak kan Kebayang gak Mas Ari Kalau sekarang misalnya 500 orang bilang Jumlah peserta disini Jumlah 20 orang Saya perlu ragu gak itu Gak perlu Perlu ragu kan Kadang-kadang kita nerima informasi Dari tiga orang aja Kita langsung yakin Itu bayangin Quran itu sampai kepada kita sekarang Dengan manusia jumlahnya Ribuan bahkan mungkin Jutaan sepanjang sejarah Bacaannya itu bisa bertanggung jawabkan Sanatnya Makanya kita bisa yakin nih Ini berasal dari Nabi Muhammad Quran ini Nabi Muhammad terbukti Sebagai Nabi Tersampaikan Quran ini Melalui lisannya beliau Berarti kalau begitu Ini valid dari Tuhan Nah sekarang Oke Pasti ada yang tidak setuju Ya sudah Datangkan satu kitab suci Kepada kami Yang keilahiannya Bisa dibuktikan secara rasional Sanatnya terbukti Sampai kepada penerimanya Yang pertama Lihat Mas Quran yang kita pegang sekarang Itu bukan cuma terjemahannya Versi aslinya itu masih ada kan Coba anda tanya sama Mohon maaf ya Karena kita sedang bicara Tentang diskusi ilmiah ini Kita harus bicara secara fair Ada gak kitab suci dunia ini Yang sampai kepada Pemeluknya dengan bahasa aslinya Tersampaikan dengan Sanat yang bersambung itu Gak ada Yang bawanya langsung Kan Nabi Muhammad Kan Nabi Muhammad Menyampaikan Dalam bahasa Arab kan Sampai gak kita sekarang Bahasa Arab itu Tapi kan ada Iya kan Arab juga kan Otentik kan Berarti kalau kita pengen tahu Tentang Tuhan itu Seperti apa sifat-sifatnya Ya rujuklah Al-Quran Karena Quran ini Sudah tervalidasi Keilahiannya Baik teman-teman Walaupun sebenarnya Apa yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin ini Bukanlah hal yang baru Ini sudah dibahas oleh Ulama-ulama kita Terdahulu Oleh guru-guru kita juga Sudah dibahas Sudah dijelaskan Dan barangkali Kita semua disini Sudah mengetahui Tentang ilmu-ilmu Yang Ustadz Nuruddin Sampaikan Akan tetapi Kita harus ingat Bahwa kita ini adalah Manusia Manusia tidak akan Pernah terlepas Daripada lupa Bisa saja Ilmu-ilmu yang dulu Pernah kita pelajari Kepada guru-guru kita Karena Banyaknya Tontonan-tontonan Yang merusak Akidah kita Pelajaran-pelajaran Terdahulu Terlupakan oleh kita Maka Diingatkan kembali Oleh Ustadz Nuruddin Atau barangkali Ada teman-teman kita Saudara-saudara kita Komuslimin Yang memang Dalam ilmu akidah ini Belum mendalami Nah silahkan Disimak Diikuti Ditonton video-videonya Dari Ustadz Nuruddin Mungkin ini saja Yang dapat saya tampilkan Di video kali ini Kita berjumpa kembali Di video berikutnya Apabila ada kata-kata Saya yang tidak berkenan Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh